Intro Saya berada di kawasan wisata di Brastagi Untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Kita hidup di jaman dimana orang tua itu sibuknya luar biasa Nah dalam kesibukan yang luar biasa ini anak jadi kesepian Nah lalu kemana pelarian si anak itulah yang berbahaya Karena anak-anak bisa lari menggunakan gadget Anak-anak yang kecanduan gadget adalah anak-anak yang kurang kasih sayang orang tuanya Orang tuanya gak ada waktu, orang tuanya sibuk, orang tuanya di rumah pun masih sibuk Daripada diganggu udah dikasih aja gadget Nah ini sebenarnya berbahaya kenapa? Karena gadget tidak hanya baik, tidak hanya menyenangkan, tidak hanya sumber informasi Tapi juga ada sisi negatifnya yang kita akan bahas dalam serial parenting pada jaman digital Akan ada beberapa episode seputar mengenai anak dan gadget Inspirasi kali ini saya ambil dari ilmunya Dr. Danette Glassy Dari American Pediatric Association Mengatakan bahwa penggunaan gadget berlebihan itu akan mengganggu perkembangan anak Sebaliknya maka perlu diimbangi dengan mendongeng Karena dengan mendongeng ternyata anak itu belajar banyak hal Bukan hanya ilmu atau informasi yang disampaikan dalam dongengnya Tapi anak dengan mendengar dongeng dia berfantasi Dia berimajinasi jauh lebih hebat daripada dia membaca gitu ya Didongengkan gitu daripada dia melihat film Malah dengan melihat sudah jelas tapi didongengkan itu dia berfantasi Yang kedua yang lebih penting dari aktivitas mendongeng dari orang tua Untuk si anak adalah terciptanya relasi Karena anak itu kagum sama si pendongengnya gitu ya Anak-anak sama dengan storytelling Wah dia dongengnya lucu dongengnya bagus Wah dia pinter loh dia tahu banyak hal Nah alangkah indahnya kalau yang dikagumi itu adalah orang tua Orang tuanya bercerita seolah-olah orang tuanya tahu banyak hal Jangan sampai orang tuanya gak pernah dongeng gak pernah cerita Dia dicitain orang lain ya Orang tuaku bodoh-boblok itu bapak pinter banget Hubungan anak orang tua jadi jauh Karena itu di zaman yang sibuk luar biasa ini Anak jangan dibiarkan larut dengan gadgetnya Tapi orang tua masih sibuk terlibat aktif dalam pemberian informasi kepada anak Mendongeng pada anak ternyata fungsinya itu lebih daripada yang kita bayangkan Kenapa si pendongeng bisa mengembangkan fantasi Nah contoh ilustrasinya adalah ketika saudara denger sepak bola dari radio Itu sering lebih hebat kan Karena penyiarnya berkata Wih saudara-saudara hampir gol Kita bayangin hampir gol Yang di lapangan boss up kita Enggak tuh melaksananya jauh Jadi ketika mendengarkan cerita kita berfantasi Nah sama juga anak Waktu anak denger cerita dia berfantasi Pengaruh lebih hebatnya lagi adalah Kalau anak diajari re-story Jadi dia menceritakan ulang Coba anak kamu tau gak sih ini oh dia bercerita Nah kemampuan berbahasanya dia akan meningkat Karena anak jaman sekarang itu bisa pinter logikanya bagus Kalau main game barang logikanya hebat loh Tapi gak bisa berbicara Maka anak didongengin diceritain dan juga diminta bercerita Kalau anak mau bercerita orang tua jangan Sudahlah kamu nih main gadget ya daripada gagu saya Cerita gak jelas gitu Dia memang pertamanya gak jelas Lama-lama makin jelas makin jelas makin jelas Anak ini pandai menyusun kata-kata Pandai menyusun cerita Kemampuan berbahasanya bagus sekali Dia akan berhasil di kemudian hari Menjadi orang tua di jaman sibuk Jaman digital ini Maka yang paling penting adalah Membangun relasi dengan anak Baik melalui dongeng Tapi yang terlebih lagi melalui kebersamaan Melalui cinta kasih yang mendalam Memberikan penerimaan, atensi, pujian, reward, pelukan Semua ilmu mendidik anak Perlu diterapkan pada hari ini Karena memang hari ini tantangan menjadi orang tua Itu jauh lebih besar daripada zaman dulu Zaman dulu gak ada gadget Gak ada hiburan atau gak ada cobaan yang banyak Dulu anak mau ngapain lagi coba Gak ada mall, gak ada gadget Ya belajarlah gitu kan Atau mainlah sama temen lah Sekarang gak mau main sama temen Gak mau belajar Di kamar aja Nah ini tantangannya lebih besar Tapi tantangan itu bisa diatasi Lebih mudah dikelola Kalau orang tua dan anak punya relasi yang intim Untuk relasi butuh kebersamaan Butuh relasi yang positif Dan salah satu tips yang membuat anak intim adalah Mendongeng ini aktivitas kuno gitu ya Bukan tradisional Bukan ini Ini adalah aktivitas mendasar Yang harus dilakukan oleh orang tua Dengan anak Kalau anaknya udah terlanjur besar Maka ya digantikan dengan kebersamaan Yang menyenangkan Supaya ada relasi yang baik Antara anak dan orang tua Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Brastagi Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!